Intro Ditik bus tiara mas kena marah di syup gara-gara midupin basuri di terminal poris Nah kan kena hadang di syup dan akhirnya bus disuruh parkir lagi Akhirnya bus disuruh mundur dan parkir lagi She says that she loves me, she just wants to folk me Got me feeling something, got me feeling nothing Dinas perhubungan kota Tangerang akhirnya secara resmi melarang penggunaan klakson telolet Pada kendaraan besar bis ataupun kendaraan bermotor lainnya Kepastian akan larangan penggunaan klakson telolet tersebut Menjawab usulan yang telah disampaikan terlebih dahulu oleh Satlantas Polres Metro Tangerang Kota Pasalnya demam klakson telolet yang kembali muncul pada akhir-akhir ini Dan digemari oleh banyak masyarakat, dinilai sangat berbahaya Dan memiliki potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Tangerang, Bapak Ahmad Suhaeli Pelarangan ini sudah dikoordinasikan dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ Kementerian Perhubungan di Terminal Poris Pelawat untuk melarang dibunyikannya klakson telolet di wilayah kota Tangerang Lebih lanjut Bapak Suhaeli menjelaskan Bahwa pihaknya bersama BPTJ Kementerian Perhubungan Juga telah menyampaikan larangan penggunaan klakson telolet tersebut Kepada sejumlah perusahaan otobis Guna menyampaikan larangan penggunaan klakson telolet Pada bis antar kota antar provinsi secara masif Bahkan larangan penggunaan klakson telolet ini Sudah terlebih dahulu diberlakukan di Terminal Bis Poris Pelawat Tangerang Sejak beberapa waktu yang lalu Nantinya pihak bis hub kota Tangerang Akan melanjutkan tindakan tegas apabila masih terdapat bis Yang tetap membunyikan klakson telolet tersebut Sebab menurutnya Penggunaan klakson telolet telah masuk dalam kategori Mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat Mulai hari ini telah dilakukan sosialisasi secara masif Kepada seluruh perusahaan otobis Khususnya yang jalan pada trayek antar kota antar provinsi Mengenai larangan penggunaan klakson telolet ini Pasalnya demam klakson telolet pada bis antar kota antar provinsi Kembali muncul dan semakin marak di kota Tangerang Fenomena klakson telolet pada bis tersebut Membuat beberapa titik ruas jalan di kota Tangerang Dipadati masyarakat Hanya untuk menantikan suara klakson telolet Akan tetapi hal tersebut justru dinilai berpotensi Menimbulkan bahaya bagi masyarakat Sebab rawan terjadi kecelakaan lalu lintas Sebab biasanya untuk mendapat perhatian supir bis Agar bisa menyalakan klakson teloletnya Masyarakat tidak segan sedikit berdiri ke tengah jalan Untuk memperlambat lajur bis Mereka yang nekat meminta kepada supir bis Untuk membunyikan klakson telolet sampai ke tengah jalan Kebanyakan adalah remaja dan anak-anak Selain itu, situasi arus lalu lintas di sekitar titik kumpul masyarakat Yang dinilai strategis menyaksikan langsung suara bis telolet Menjadi terhambat Seperti halnya di jalan Benteng Betawi Tepatnya di bawah kolong jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta Banyak sepeda motor terparkir di pinggir jalan Dan arus lalu lintas menjadi tersendat Kemudian tidak sedikit pula anak-anak yang naik ke atas tembok Yang berada persis di bawah jalan tol tersebut untuk bersiap berjoget Apabila bis yang melintas telah membunyikan klakson teloletnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!